Intro Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa Pemerintah akan memberikan dana insentif daerah Bagi pemerintah daerah yang bisa mengendalikan Serta menjaga inflasi di daerahnya lebih rendah Daripada level nasional Ada pun bonus dana insentif daerah yang digulirkan Sebesar 10 miliar rupiah Untuk 10 besar di provinsi, kabupaten, dan kota Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Mendorong pemerintah provinsi dan daerah Menekan laju inflasi Bentuk dukungan penekanan inflasi di daerah Adalah bonus data insentif daerah Sebesar 10 miliar untuk 10 besar di provinsi, kabupaten, maupun kota Tingkat inflasi daerah akan merujuk pada data Yang dikeluarkan badan pusat statistik Namun juga mempertimbangkan kemampuan daerah dalam menstabilkan harga bahan pokok Karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong Para pemimpin daerah untuk lebih kuat dan militan mengendalikan inflasi di daerah Para kepala daerah diminta peka akan pergerakan harga-harga khususnya harga pangan dan transportasi Yang kemarin Bapak Presiden disampaikan ya Mengenai masalah pengendalian inflasi terutama di daerah-daerah Di mana peranan dari para gubernur, wali kota, bupati itu menjadi sangat penting Mendeteksi secara dini kemungkinan pergerakan dari harga-harga Terutama yang berasal dari pangan, angkutan, dan lain-lain Kita akan berikan insentif untuk pemerintah daerah yang bisa mengendalikan Atau yang inflasinya lebih rendah dari level nasional Itu nanti akan diberikan insentif melalui DID Selama ini kita sudah berikan Kita mungkin akan melihat, kemungkinan memberikan sekitar 10 miliar Bagi masing-masing daerah yang mampu bisa menurunkan top 10 paling rendah Top 10 di provinsi, kabupaten, dan kota Menteri ESDM Marifin Tasrif menyatakan Data OneMed ESDM dan pelayanan data migas dapat menarik investor Dengan mudah mengakses data secara online Sedangkan untuk aspek pembinaan dan pengawasan seluruh layanan tersebut Pelaporan ini dilakukan melalui aplikasi Minerva Online Monitoring System MAMS Menteri ESDM Marifin Tasrif menyebutkan Untuk merespon era keterbukaan informasi Kementerian ESDM melakukan inovasi layanan di berbagai sektor ESDM Selain untuk mengikuti perkembangan era digital Peningkatan layanan juga dilakukan untuk mendukung peningkatan investasi Dalam hal pelayanan diharapkan dengan adanya peningkatan layanan tersebut Seluruh informasi dapat diakses melalui kanal digital oleh siapapun Dimanapun dan kapanpun Beberapa hal yang dilakukan di inovasi seperti perizinan sektor ESDM dilakukan secara online Adanya data OneMap ESDM dan pelayanan data migas Agar investor dapat dengan mudah untuk mengakses data secara online Sistem data operasi migas dalam rangka transparansi data Serta pelaporan kegiatan usaha Serta pelayanan informasi mineral dan batu bara Sedangkan untuk aspek pembinaan dan pengawasan seluruh layanan tersebut Pelaporan dilakukan melalui aplikasi Minerva Online Monitoring System atau MOMS Mode verifikasi penjualan dan sistem informasi pencatatan pihutang Atas nama Kementerian ESDM Perkenankan kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komisi Informasi Pusat Yang telah memberikan motivasi dan pendampingan kepada Kementerian ESDM Agar dapat melaksanakan amanat Undang-Undang No.14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik yang baik Melalui keterbukaan informasi Peran aktif seluruh lapisan masyarakat Dalam pengambilan kebijakan publik juga akan meningkat Dan pada akhirnya akuntabilitas Pengelolaan pemerintah dapat terleksana dengan baik Oleh karena itu Keterbukaan informasi adalah sebuah kewajiban Bukan lagi pilihan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mengajak para delegasi G20 Bidang Kebudayaan Untuk menanam pohon di lapangan Kenari Kompleks Candi Borobudur Hal itu sebagai aksi nyata Memperkuat konsep hidup yang berkelanjutan Serta menunjukkan peran budaya Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makarim Mengapresiasi para delegasi anggota G20 Atas terselenggarakannya pertemuan Menteri Pendidikan Melalui serangkaian pertemuan Kemendik Putri Stek mengajak negara-negara G20 Lakukan gotong royong Untuk memulihkan sektor budaya Yang terdampak oleh pandemi COVID-19 Kemendik Putri Stek mendorong Kerja sama global dalam pemulihan Sektor ekonomi kebudayaan Sehingga para seniman dan pelaku budaya Bisa kembali berkarya Serta museum dan pusat-pusat budaya Dapat kembali beraktifitas Menteri Nadiem juga memaparkan Bahwa hasil pertemuan G20 Di bidang kebudayaan akan dibawa Ke forum lanjutan Yakni Montiakal Yang diselenggarakan oleh UNESCO Di luar persidangan G20 soal budaya Kemendik Putri Stek turut menghadirkan Kirap budaya dan rapat raksasa Dengan melibatkan 2.000 perwakilan masyarakat Dari 20 desa Di sekitar Borobudur Tidak hanya itu Menteri Nadiem juga menampilkan Konser Indonesia bertutur Sebagai rangkaian pameran dan pertunjukan Berkat dukungan semua pihak Kami di Kemendik Putri Stek Telah berhasil menyelenggarakan 3 Senior Official Meeting Sampai puncaknya Pada Culture Minister's Meeting Yang kami selenggarakan di Borobudur, Jawa Tengah Diskusi awal yang telah kami inisiasi Ini akan dilanjutkan Pada presidensi G20 Tahun depan oleh India Dan sebagai tindak lanjut, kami akan membawa Hasil pertemuan G20 Kebudayaan Ke Forum G20 Leaders Summit Selain itu, Indonesia juga akan berpartisipasi Dalam World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development Atau Mondia Cult Yang diselenggarakan oleh UNESCO Kedua forum tersebut akan menjadi platform penguatan gotong royong dunia Dalam memulihkan kebudayaan global Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'aruf Amin Meminta adanya terobosan Dalam memanfaatkan Anggaran penanggulangan kemiskinan Di berbagai kementerian dan lembaga Agar dapat lebih efektif Hal ini disampaikan jura bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi Saat mendampingi Wapres Ma'aruf Amin Menerima Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan jajarannya di kediaman resmi Wapres Dalam mengatasi penanggulangan kemiskinan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'aruf Amin Perintahkan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dalam mencari terobosan Pemanfaatan anggaran penanggulangan kemiskinan Lebih efektif Sebab, anggaran penanggulangan kemiskinan Yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga Dan pemanfaatannya dilakukan sendiri-sendiri Hal ini disampaikan langsung Jurubicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi Saat mendampingi Wapres Ma'aruf Amin Menerima Sekretaris Eksekutif KPRBN dan jajarannya Di kediaman resmi Wakil Presiden Jurubicara Wapres Mas Duki Baitlawi Mengatakan, menurut Wapres Adanya kerja kolaboratif ini dapat Memudahkan upaya pengentasan kemiskinan Karena penggunaan anggaran dapat Lebih efisien atas perencanaan bersama Oleh karena itu, Wapres meminta KPRBN untuk mencari solusi Agar perencanaan dan pemanfaatan Anggaran pada kementerian lembaga Dapat mencapai target manfaat Atau outcome yang dihasilkan Dalam konteks ini, maka KPRBN itu merekomendasikan Dan dilaporkan kepada Bapak Wakil Presiden Bahwa dalam jangka dekat Bagaimana agar Persoalan penganggaran Dan perencanaannya itu Bisa terintegrasi Selama ini kan mereka melaksanakan Sendiri-sendiri Jadi perencanaan dilaksanakan oleh KL masing-masing Begitu juga penganggarannya juga Semuanya dilaksanakan Bagaimana itu diintegrasikan Pemirsa usai jeda Kami akan segera kembali Dengan informasi Sekolah Lapangan Yang merupakan platform Cuaca dan iklim Bagi nelayan dan petani Program ini dirancang khusus Untuk memberikan pemahaman Mengenai cuaca dan iklim Agar dapat meminimalisir Dampak perubahan iklim Bagi para nelayan dan petani Simak dialog selengkapnya Bersama dengan rekan kami Mona Azarin Isak Dan Kepala BMKG Dwi Kora Karnawati Usai Jeda Andar . Takar 3 � 2 1 2 3 4 4 5 6 6 6 8 9 9 Terima kasih telah menonton